Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja sih makanan-makanan yang baik dikonsumsi saat bulan ramadhan nah biasanya pada bulan suci ramadhan seperti ini banyak sekali masyarakat pada umumnya mengkonsumsi gorengan saat berbuka puasa nah hal ini dapat meningkatkan kolesterol dalam tubuh selama berpuasa nah kita akan membahas apa saja sih buah buah yang pertama yang dapat dikonsumsi saat bulan puasa dan untuk menurunkan kolesterol yaitu apel, kandungan serat dalam apel mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh yang kedua yaitu buah alpukat, nah buah alpukat ini dapat dikonsumsi secara langsung untuk menurunkan kadar kolesterol karena pada alpukat terdapat lemak tajenuh yang dapat atau menstabilkan kolesterol di dalam tubuh selanjutnya buah pisang juga dapat dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol karena serat dalam buah pisang dapat meluruhkan atau membantu pencernaan untuk menyerap kolesterol sekian video yang dapat saya sampaikan hari ini semoga informasi dan edukasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih jangan lupa di like komen dan share video ini sebanyak-banyaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati